Bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Pak Prabowo, kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan. Oke, antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendidikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Bolopapueng, mengapresiasi calon presiden nomor 1 Anies Baswedan yang telah menerbitkan izin 50 gereja di Jakarta. Kami berhutang kepada Bapak Anies Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristianan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Selama kemimpinan beliau, Jakarta aman, damai, dan berkadilah selama memimpin di Jakarta, telah mengeluarkan hampir 50 Gmb untuk gereja-gereja. Amerika, 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 Amerika!